Asi Asi Masih detak yang sama Tiada yang berubah Asi Masih tegar yang sama Akan kadang tersedar Ku terluka Dan terlupa Hingga datang semula Ku terluka Dan terlupa Sampai bila Tak terganti Seperti dirinya Sampai bila Tak terubah Rinduku padanya Dia luar Kasah Dari segalanya Oh Penawar Cinta Dia Dia Saya tak kira Kalau tak boleh bawa dia bersalin di sini Saya nak tengok dia di sana sebelum bersalin Boleh, boleh sayang Tak ada masalah Tapi tunggu saya balik dari Bangkok Kita pergi nanti. Awak nak pergi mana? Saya bawa Nak tunggu Abang balik dari Bangkok Lambatlah Abang Kalau Abang tak boleh temankan saya Saya pergi seorang Yang memang ada lah pergi seorang Bahayalah Saya pergi Bangkok bukan yang lama Sayang Mel itu baru 8 bulan lebih You datang dia seminggu dua lagi Sempat Saya tak kira Macam inilah awak ikut saya pergi Bangkok sekali Saya tak nak Ikut Alah, nak paksa kenapa ini? Ikut Dari awak duduk seorang-seorang macam ini Fikir benda-benda pelik Lagi pening kepala saya Ya? Saya tak nak Ikut Saya tak nak paksa-paksa ni Kenapa? Anak pertama ya mbak? Iya Jenis kelaminnya apa? Perempuan bu Insya Allah mudah-mudahan anaknya cantik ya seperti ibunya Insya Allah Anak keberapa ya? Oh ini Ini anak yang ke-6 mbak Yang di rumah lelaki semua Jagoan Mudah-mudahan Ini perempuan Insya Allah Nanti boleh berkawan kan? Oh boleh boleh Sayang Sebentar ya Aku angkat telefon Tidak boleh ya Saya ini simpan nak buat apa? Haa Dia bukan dia balik sini lagi Habis itu yang awak pergi masuk dalam kotak itu Takkan orang nak buang baju orang beli untuk cucu awak itu Abang saya beli barang-barang itu mahal tahu tak? Takkan saya nak buang macam itu saja Yelah Itu Dalam kotak itu untuk apa? Untuk apa? Untuk saya hantarkan di sana Ya Tak kata Habis itu ke mana pula? Tidak Aira Nak pergi kerjakah? Saya masuk kerja lambat sikit Saya nak pergi sarapan dulu Haa bolehlah Sarapan sekali Ini Kalau awak sudahlah Haa Ini kerja yang saya Simpan motor Nanti balik saya hantar awak boleh Ya saya tahulah Motor saya buruk Motor cepat Isterinya baru ada masuk pak Sepuluh menit yang lalu Oh Terima kasih ya bu ya 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 Eh Kamu dah selesai? Oh dah Maaf ya Baru kelamaan ya Tak apa Itulah Cekup biasa saja Bukannya ada apa pun Cuma doktor cakap jaga kesihatan Lepas itu tunggu bayi keluar Betul okey? Betul Ya dah Jom pulang Baik Baik Macam mana? Macam mana dengan kerja awak? Kerja baru awak Kenapa? Sebelumnya 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 Bagus Tidak Tak rasa cakap awak Tapi bagi saya kan Awak tak perlu berhenti kerja Sebab kalau awak nak menulis Menulis ini bukan memerlukan Waktu Daripada pukul 9 Sehingga 5 Kan? Dan tak salah Kalau awak bekerja di pejabat Dan sambil itu awak boleh buat pulis Saya bukan tak nak Cik Zahid Jangan cincit boleh tak? Zahid saja Zahid Seperti awak cakap Okey saya cuba Zahid Zahid itu dah okey tapi janganlah gelak Zahid Haa Dia sedap dia dengar itu Okey Zahid Saya bukan Tak nak Tapi saya tak boleh Buat dua kerja dalam satu masa Saya tak boleh multitas Saya tak boleh bagi 100% penyakit Dekat dua benda dalam satu masa yang sama Sama macam Satu hati Satu hati Takkan boleh dikongsi dan dibahagi dengan dua cinta Kalau Terpaksa dikongsi juga Salah satu Harus berkorban Pandai awak Bermadah Berpuitis Tak salah kalau awak terpilih kan Untuk di dalam Kolam cinta Sebab awak memang Pakar dalam soal percintaan Haraplah Berharap yang Cinta kerja ini dengan Cinta manusia itu tak bersaing Tak adalah Sayang apa Kena bersaing Terima kasih Terima kasih Pada Bangkok Saya janji saya bawa aku cakap Itu pun kalau sempat Astaghfirullahaladzim Kenapa nak cakap macam itu Kadang-kadang kan mulut awak ini saya geram tau Abang memang tak fahamkan saya Kalau kita pergi Bangkok buatnya Imelda bersalin Haa Kalau jadi apa-apa dekat dia Abang bukan tak tahu macam mana keadaan dia Abang tahu kan Keluarga Aidip itu layanan macam mana Tak sama macam kita layan Imelda Boleh tak jangan fikir macam itu sekali sayang Adik itu suami yang baik Ferdi, Rina itu saya kenal Saya tahu mereka sayang Imelda Tahu tak mereka jaga Imelda itu macam menatang minyak yang penuh Malalah cakap dengan abang Bagi abang kan Kalau sebutnya keluarga Ferdi itu Semuanya baiklah Saya tahulah sebab apa Saya telefon Mel Mel cerita semuanya dekat saya Nak isau apa benda ni Taklah Maaf pu Tekanan darah ibu agak tinggi Saya khawatir Hal ini akan membahayakan ibu Dan kandungan ibu nantinya Ya apalagi Jarak perkiraan melahirkan ibu juga semakin dekat Saya menyarankan ibu Untuk melahirkan dengan cara bedah sesar Tapi macam mana kalau saya nak juga lahirkan secara normal Doktor Ya saya tidak menyarankan ibu untuk bersalin secara normal Karena tekanan darah ibu ada di tingkat kritikal Saya khawatir Jika terjadi pendarahan Ibu kemungkinan akan kejang-kejang Dan ibu gak akan kuat Untuk menghadapi semua itu Saya kira Ibu harus membicarakan dengan suami ibu Sehingga kita perlu tahu Apa yang terbaik untuk kesehatan ibu Kesehatan ibu adalah yang terpenting Dan tidak ada kompromi untuk soal ini Terima kasih ya Doktor Sama-sama Nanti saya beritahu saya punya suami Suami Kenapa bongong? Kamu berfikir dengan apa? Tak ada apa? Mel 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 cuma fikir Kalau ada apa-apa jadi kat Mel Abang tolong jaga anak ini ya Abang tolong bagi kasih sayang yang sepenuhnya dekat dia Jangan pernah abaikan dia Iya aku janji Tapi kalau soal itu Kamu gak perlu khawatir Kamu gak perlu risau Insya Allah semua akan baik-baik aja Dan nanti Di saat kamu bersalin Aku janji aku akan ada di sisi kamu Eh Tutup matanya Buah apa tutup mata Tutup mata Tutup mata Oke Udah Bangun Iya 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 Pelan-pelan Kenangan Hehehe Aos Aos Stop Stop Oke Stop Sebentar ya Buka matanya Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday Happy birthday To me Sebelum kamu tidup Kamu berdoa dulu Selepas itu Lepas itu Ketit Bismillah Hehehe 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 Dan putih hatinya Dan putih hatinya Eh Ada masalah sama makanannya Enggak oke 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 Kita makan ya Siapa yang masak Aku Iyalah itu Iyalah itu Yang putih Ya Baik Oke Adik Kenapa kau masih nak menghantui fikiran aku Ya Allah Kau berikanlah aku bertunjuk Kalau Zaid itu Kau hantar sebagai pengganti Adik Sebagai pengubat luka yang ditinggalkan Adik Kau tunjukkanlah jalan agar hati aku dan Zaid bersatu Agar kami dapat merasai apa itu Cinta Assalamualaikum Mak Alhamdulillah Sihat Mak sihat Alhamdulillah Mak sihat Cuma itulah Alhamdulillah Akhir-akhir ini kan Mak asyik tengokkan Mel Jairah Aira ada terima apa-apa berita daripada dia tak? Mak Macam inilah, Mak Kita tak payah fikir tentang Mel boleh tak? Sebab Mel Adik-adik, ada mentua dia Mak tak payah risau sangat, Mak Kita jaga keluarga kita dah lah Ha? Ayah ada cari Mak lagi tak? Beranikah dia nak cari Mak? Bini dia dah bising datang Dia tak takut takut bini Aira Selamat hari jadi sayang Mak Mak ingat Ayah 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 ingat Mak dah tak ingat Terima kasih, Mak Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Tak siasya Tak siasya pengorbanan aku untuk Adik Aku tinggalkan Mummy Dan Daddy Untuk menjadi bidadari Untuk menjadi bidadari di hati Adik Apa? Dan segala yang aku buat untuk Adik Ternyata terbalas Aku dapat rasai Cintanya yang agung buat aku Ternyata terbalas Ini tu rupanya Puaslah Mak cari minyak apa tadi Cantik Beli di mana? Bukan Aira yang beli Adik yang beli Mak Dia kata ini hadiah hari jadi Aira Cantik Pandai dia pilih Tapi Aira hati-hati Kenapa Mak cakap macam ini? Mak tak kisah Adik nak kawan dengan Aira Adik nak bagi Aira hadiah Tapi Mak Mak rasa macam Tuan Hafiz tu Dia ada perancangan untuk Adik dengan Mel Macam mana Mak tahu? Mak Bukan tahu apa-apa pun Mak cuma rasa saja Mak dah fahamkan Tak apa Aira tak kisah pun Mak Dah dia tidur Jangan tenung sangat benda ini Nanti rambun mata itu Setiap malam Selamat malam Selamat malam ba, Apalagi sepuluh Rumah Selamat malam Tuh を Senang ngeliatnya Adit bisa membahagiakan Imelda. Tapi ini belum cukup untuk membalas kebaikan jasa Hafiz para keluarga kita. 5%-nya juga belum ada. Mama juga bersyukur sekali atas kebahagiaan mereka. Imelda juga sangat mencintai Adit ya, Pak. Kebahagiaan mereka pasti akan bertambah dengan kelahiran anak mereka nanti sebagai pengikat kasih mereka, Pak. Tidak saat kita saling bicara Tentang perasaan yang kian menyiksa Tentang rindu yang menggebu Tentang cinta yang tak terungkap Sudah terlalu lama kita berdiam Tentang gelam dalam gelisai Tentang gelam dalam gelisai Anak kita bukan ramai. Itulah seorang. Saya rasa macam... Macam tak sedih hati. Sudah, jangan fikir yang bukan-bukan. Sekali lagi saya minta maaf, saya terlupa. Mungkin nanti saya bawa awak pergi Jakarta. Okey? Jumpa Imel. Jom siap, gini makan. Ya, sekejap. Jom. Jom. Jom tunggu saya. Cantiknya Mummy beli baju ini semua. Oh, Jan ini? Di luar ya? Yalah. Abang, tengoklah ini. Cantik kan Mummy beli? Nih, ini. Mummy memang daripada dulu memang pandai pilih baju. Iya. Tapi anak kita itu nanti pakai apa aja cantik. Kayak mamanya. Macam ini pun cantik ke? Ih, bohonglah abang. Ini bener loh. Wanita hamil itu, itu cantiknya dari dalam. Karena auranya keluar. Ini kan cantik banget. Terima kasih. Sama. Abang nama apa tuh? Ini ya, abang dari tadi. Lagi list nama buat anak kita. Tapi aku suka nama Icah. Icah? Tapi saya suka nama Aulia. Aulia itu kan lembut sangat. Gimana kalau Icah Aulia? Icah Aulia? Hmm. Icah Aulia. Cantik kan? Cantik. Confirm ya nama itu. Icah Aulia ya? Okey, cuma kejap. Tunggu apa? Nak rekod. Okey. Macam mana ya? Icah. 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 Hai sayang. Sekarang ini mama dan papa sudah tahu nama baby apa. Nama baby. Nama baby. Nama baby. Icah Aulia. Icah Aulia. Icah Aulia. Cantik kan? Cantik kan nama itu? Nama yang special buat anak mama yang sayang. Yang mama sayang sangat-sangat. Okey, dah tuja. Bye. Bye. Icah. Wow. Nasi goreng apa nih ma? Enak banget kayaknya. Iya dong. Ini mama masak makanan kesukaan menantu kesayangan mama. Nasi goreng udang. Iya kan? Mama ini susah-susah aja. Gak apa-apa. Mama itu selalu berusaha buat makanan spesial buat kamu Mel. Sebelum kamu lahiran. Nanti kalau udah lahiran. Kamu kan harus jaga makanan. Gak boleh makanan seperti ini lagi. Mama tuh sayang banget sama kamu. Aku aja gak pernah diginiin. Coba. Hei hei. Emangnya kamu hamil. Hah? Mau lahiran juga. Oh jadi Adit harus hamil dulu nih ya. Masa laki-laki hamil. Semarang aja ngomongnya. Mari makan yuk. Hihihi. Apa sama Airel? Mana ya? Papa ada perlu apa ini? Panjang umur. Papa nanti jadi ke Bandung. Ya tadinya mau pergi ke sana. Tapi itu Om Yopi yang menggantikan Papa menghadir meeting. Papa masih percaya sama Om Yopi? Ya dari kesalahan yang lalu Papa sebetulnya gak percaya sama dia. Tapi dari hasil pemeriksaan dia tidak terbukti melakukan kesalahan. Kesalahan itu sebetulnya dari semua pihak. Kita tadinya memprediksi akan memberikan keuntungan. Tapi ya ternyata tidak begitu. Ya sebenernya Om Yopi juga ketemu sama Adit sih kemarin. Ngomongin soal proyek ini. Ya Om Yopi juga cerita begitu. Kasih tau ke Papa. Supaya kamu tidak berburuk sangka. Tapi Papa juga harus hati-hati. Ya bisa aja kan orang sekarang baik. Besok jadi gak baik lagi. Ya iya iya. Terima kasih, terima kasih. Udah, udah, udah. Ngomongin bisnis terus. Ya Melda nanti bosen tuh dengernya. Ayuh makan makanan. Ayuh makan makanan. Ayuh makan makanan banyak nak. Ayuh makan makanan banyak nak. Ayuh. Kenapa tiba-tiba ini nak ajak makan serepan pagi? Semalam hari jadi saya. Jadi saya ingat hari ini saya nak belanja orang. Tapi kalau awak tak sudi, saya boleh ajak orang lain. Kalau awak belanja saya hari-hari, saya sudi makan dengan awak. Cuma kenapa tak beritahu yang semalam hari jadi awak? Saya belanja awak makan. Tak payah. Saya yang nak belanja. Berbeda saya kan? Okey. Rizky jangan ditolak. Sebab awak nak hadiah apa? Awak nak bagi saya hadiah ke? Eh lah kan hari jadi awak. Tak payahlah. Hadiah yang saya nak awak tak akan mampu bagi sebab tak ternilai yang tak dijual pun. Jangan minta lambu jinni sudah lah. Kan saya cakap tak ada dijual bukan lambu jinni lah. Saya cuma nak awak. Bersabar dan bertahan dengan kerenah saya. Hmm. Hadiah itu lain daripada yang lain? Kita dengar suaramu yang menyusup di kalbu. Oke. Selalu ku lindu. 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 Ya bagus ya. Selalu ku lindu. Ya bagus ya. Nama cuci bapa yang pertama bagus sekali, papa suka. Cuman papa? Bagus banget. Tapi-tapi yang paling penting, email dan anaknya nanti harus sehat, juga harus selamat, itu yang paling penting ya. Ya, kita harus mengundalkan segala sesuatunya berjalan lancar dan baik. Amin, insya Allah. Amin. Abang, nanti kejap lagi Mel nak keluar membeli dengan Mama tahu. Mama nak beli barang bayi. Barang bayi lagi ya? Ya. Bukannya Mama sudah beli yang kamu banyak ya? Ya, itu Mama yang beli tapi Mama belum cukup lagi. Tak apalah. Biar kita sikap adil dengan Mama, ya. Nanti apa pula dia fikir. Ini dia yang terlibat, ini bayi nak keluar. Ya sudah. Yang penting kamu gembira, Mama gembira. Tapi kamu jaga kesihatan bayinya ya? Ya. Selamat ke kerja ya, Abang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ku tak mampu menahan rasa hatiku. Sudah lengkap semuanya kan? Sudah. Gak ada yang terlupa ya. Eh? Alhamdulillah. Jeng Rena. Ya Allah, Jeng Sinta. Apa kabar, Jeng? Kabar baik. Eh, Jeng. Emel dah. Ini istrinya Adit kan? Menantu Jeng yang dari Kuala Lumpur? Iya. Berapa minggu lagi mau lahiran, Jeng? Lagi 2-3 minggu mau keluar. Pasti Jeng Rena gak sabar mau nimang cucu. Iya dong, namanya juga cucu pertama. Eh, oh iya. Jeng Dini juga katanya baru dapet cucu ya? Iya. Alhamdulillah sih cucunya laki-laki. Tapi... Tapi kenapa, Jeng? Kasian, Jeng Dini, Jeng. Menantunya meninggal setelah 3 minggu melahirkan. Katanya sih akibat komplikasi persalinan. Innalillahi wa inna ilahi roji'un. Ya Allah... Kasiannya Jeng Dini. Makanya Jeng gak ada yang jagain bayinya. Kasian kan? Makanya kami bantu ngejaganya. Oh gitu. Rindu ku pasanya... Pasti... Kasian yang sama... Akankah ada tersedar... Ku terbuka... Dan terlupa... Hingga datang sugera... Besok... Aku pulang ke Jakarta. Kamu pikir yang ini ya. Kalau kamu kangen sama aku... Kamu buka... Kamu bayangin... Aku di depan kamu. Boleh buka sekarang? Jangan deh... Nanti aja. Awak pasti ke yang saya akan rindu awak? Pastilah. Ya... Malah kamu... Pasti akan... Gak bisa tidur mikirin aku. Nangis-nangis karena kangen sama aku. Belum jauh aja... Aku udah kangen sama kamu. Apalagi jauh ya. Aku sayang sama kamu. Aku pengen kamu... Janji sama aku. Kalau kamu... Akan selalu setia... Dan... Gak akan ninggalin aku. Selamat. Sampai bila... Tak terganti... Seperti dirinya... Sampai bila... Tak terubah... Indukku padanya... Dia lu... Halo... Kau berikut... Kau berikutnya... Kau berikutnya di sana... Kau berikutnya... Tak terubah... Kau berikutnya... Kau berikutnya... Ah... 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 podr cut глаза... Ahmad... Dr... Dr... Hati-hati! Ya Allah! Mel! Tolong! Kita bawa ke rumah sakitnya! Ya Allah! Ya Allah! Kamu kenapa? Ya Allah! Hati-hati! Hati-hati! Bisa! Bisa! Hati-hati! Mel! Mel! Tunggu! 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 Hati-hati, Pak! 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 Hati-hati, Pak! Hati-hati, Pak! Hati-hati! Hati-hati! Halo! Hafiz! Oh, maaf, Pak! Keluarga pasien tolong tunggu di luar saja! Yuk! Sabarnya! Insya Allah dokter bisa melakukan yang benar-benar baik buat Imelda! Ya? Papa sudah telfon bapak mertuamu! Ibu Fatima juga mau datang ke sini! Mereka ada di bangkuk serang! Adik takut banget, Pak! Adik khawatir! Kita banyak berdoa saja, nak! Insya Allah, Imelda bisa diselamatkan! Dokter juga akan melakukan yang terbaik buat Imelda! Pak Adik… Mungkin aku bukan yang terbaik… Mungkin aku bukan yang terbaik… operasi istri Bapak. Operasi? Silahkan tanda tangan di sini, Pak. Saya boleh lihat istri saya? Maaf, Pak. Gak bisa. Kami harus menyelamatkan istri Bapak. Permisi. Operasi apa ya? Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Nadir, bayinya perempuan. Alhamdulillah ya Allah. Selamat, Pak. Isi saya gimana, Sus? Istri Bapak masih belum sadarkan diri. Beliau mengalami penghambatan pembuluh darah pada paru-paru. Air ketubannya keluar awal dan menyumbat aliran darah ke organ-organ vital. Istri Bapak. Sehingga organ-organ tersebut tidak menerima oksigen dengan baik. Allah. Saya tinggal dulu ya, Pak. Bu. Makasih, Bapak. Pengisi. Pak. Cantik. Nih, nih. Macam mana kau yang jaga anakku? Ha? Anak aku seorang pun kau tak boleh nak jaga? Susah sangatkah? Imelda masih dirawat ibu. Ini cucu ibu. Aku tak nak anak kau. Aku nakkan anak aku. Aku nakkan anak aku. Kau faham tak? Sayang, jangan perlu halau. Semua nak Mel selamat. Tenang, okey? Abang, saya nakkan anak saya. Saya nakkan Melda, bang. Saya nak bawa Imelda balik KL lepas dia bersalin. Nak jadi apa, jadilah. Siapa nak halang? Halanglah kalau berani. Saya takkan bagi dia cicat lagi kaki di sini. Okey, okey. Kita bawa dia. Susahlah dengan mereka ini. Ma. 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 Dedi. Maafin Adit, Dedi. Adit nggak bisa jaga Mel dengan baik. Jangan cukup contoh. Dedi tahu. Adit dah buat yang terbaik untuk Mel. Ini semua kuasa Allah. Kita sama-sama doa. Kita minta kepada Allah. Semoga Mel cepat sembuh. Okey? Jangan rasa bersalah. Suami jenis apa kau ini? Bini kau sakit pun kau tak tahu. Tadi doktor beritahu dengan Mummy, Imelda alami tekanan darah tinggi. Imelda tak pernah beritahu apa-apa Mummy sama aku. Selama ini dia beritahu dia baik-baik ajar. Ingatlah. Suami tak bertanggungjawab bini sakit pun dia boleh tak tahu. Itulah Abang. Abang kena ingat ya. Apa-apa yang jadi di Imelda, Abang kena bertanggungjawab. Itulah degil saya cakap. Saya dah suruh dah Imelda itu besalin dekat KL. Nak juga besalin dekat sini. Kalau dia besalin dekat KL, tahulah saya nak jaga dia. Dah. Dah habis cakap. Dah luahkan semua yang awak nak luahkan. Ini bukan masanya nak bising-bising macam ini. Daripada awak bising-bising macam ini, kita tersama-sama doa. Sebagai anak kita itu sempat sembuh. Ini bukan jalan penjara saya anak Mama. Apakah? Halo? Saya kesana sekarang. Terima kasih. Jadi, Mami. Apa? 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 Tunggu saya, Mbak. Dokter? Gimana sisanya? Maafkan saya, Pak Adit. Kami tidak dapat melamatkan istri Bapak. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi Allah berkendak lain. Istri Bapak baru saja meninggal dunia. Astaga. Tidak. 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 Tidak.